Intro Memirsa, kembali bertemu dalam Fokus Dunia bersama saya Maria Kristina. Seperti biasa, tim redaksi telah menyiapkan berita menarik untuk Anda simak. Antara lain, Perayaan Hanukkah di Yerusalem. Warga Kuba, antri untuk keluarga negaraan Spanyol. Pemirsa, inilah berita pertama. Di Israel, hari libur Hanukkah sekarang sedang dirayakan. Termasuk upacara khusus nyala lilin dan makan donat. Inilah berita selengkapnya dari koresponden kami di Israel. Hari libur Hanukkah telah tiba. Berjalan melalui jalan-jalan Yerusalem di malam hari, wadah kaca persegi dapat dilihat menerangi pintu masuk ke rumah-rumah dan bangunan. Penutup kaca melindungi lilin dari tiupan angin. Cahaya lilin melambangkan keajaiban yang diyakini terjadi di abad ke-2 sebelum masehi. Cerita dimulai saat Yahudi memberontak dan mengalahkan Yunani yang memerintah Israel. Setelah kemenangan, mereka masuk ke kuil di Yerusalem dan menemukan semua dalam kuil telah tercemar. Salah satu yang mereka lakukan setiap hari adalah menerangi menorah di kuil. Semua minyak kotor, hanya ada sekendi minyak bersih. Perlu waktu delapan hari untuk membuat minyak baru. Yang berarti mereka hanya punya minyak untuk satu hari. Tapi minyak ajaib itu bertahan delapan hari. Upacaran nyala lilin dilakukan selama delapan hari. Tempat sembilan lilin inilah yang disebut Hanukkiah. Datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Di pasar Ben Yehuda, berbagai jenis Hanukkiah dipajang. Tapi seorang pedagang berkata, tahun ini penjualan turun sekitar 40 persen. Penjualan Hanukkiah turun. Dalam beberapa tahun terakhir, orang membeli lebih banyak. Sekarang sedikit. Ada banyak tuku dan persaingan. Saya menjual sekitar 10 per hari. Tetapi sekarang hanya 6 saja. Kebiasaan lain di Hanukkiah adalah makan donat. Bagi banyak orang, donat adalah hal yang menarik. Isi di dalamnya benar-benar enak dan tidak terlalu manis. Sehingga Anda bisa makan satu atau dua. Saya suka yang coklat dan stroberi. Menambah suasana liburan, Hanukkiah beli strik raksasa dipajang di taman dan tempat umum. NTD News, Yerusalem. Warga Kuba dan Argentina antri demi keluarga negaraan Spanyol. Karena Undang-Undang Cucu telah memberikan keluarga negaraan bagi Cucu warga Spanyol yang kabur saat masa perang sodara telah berakhir. Meski cuaca panas, para warga Argentina ini tetap mengantri di hari terakhir bagi keturunan emigran Spanyol untuk mengajukan permohonan keluarga negaraan Spanyol di bawah Undang-Undang Cucu. Antara Oktober dan Desember saja, permohonan di ibu kota Argentina mencapai sekitar 10 ribu. Ketika ekonomi Spanyol sedang kacau, Argentina justru melonjak. Saya tetap ingin tinggal di sini, tapi saya melamar untuk mendapatkan paspor Spanyol dan untuk saat saya berpergian ke luar negeri. Di Kuba, mereka melamar untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Sejak hukum ini berlaku pada Desember 2008, 66 ribu orang Kuba mendapatkan paspor Spanyol dan kedutaan Spanyol memperkirakan jumlah ini bisa mencapai 180 ribu. Ini adalah hal yang sulit dipahami bagi warga Kuba. Banyak cucu emigran Spanyol yang dapat berhubungan kembali dengan keluarga mereka di sana dan dapat memperbaiki situasi ekonomi mereka. Hukum ini awalnya ditetapkan berakhir tahun 2010, namun diperpanjang satu tahun karena permintaan yang tinggi. Terima kasih. Warga dunia telah memberikan reaksi berbagai macam terhadap kematian Kim Jong-il. Tetapi bagaimanakah reaksi warga Korea Selatan sendiri? Dan bagaimanakah pengaruhnya terhadap ekonomi mereka? Kita simak laporannya dari koresponden kami di Korea Selatan. Banyak warga Korea Selatan yang berkumpul di Imjingak, dekat perbatasan Korea Utara, untuk merayakan kematian Kim Jong-il. Kematiannya telah mengundang banyak reaksi. Tetapi bagi orang-orang ini besar artinya. Mereka adalah warga Korea Utara yang mempertaruhkan nyawa untuk lari ke Korea Selatan. Kini mereka merayakannya dengan mengirim pesan ke Korea Utara lewat balon yang diisi 200 ribu selebaran. Saya menunggu hari ini sejak lama. Saya harap kematian Kim Jong-il bisa menjadi kesempatan baik untuk Tiongkok dan 23 juta warga Korea Utara untuk berdamai dengan negara lain. Di Korea Utara, di mana informasi dikontrol ketat, mendapatkan berita dari luar, harus dilakukan melalui balon. Aktivis dari Korea Utara juga menyelipkan berita tentang kejatuhan kediktatoran lain. Kim Jong-il seharusnya meninggal seperti Saddam Hussein atau kolonil Gaddafi, digantung lehernya oleh negara. Tetapi dia justru meninggal secara alami. Setelah kematian Kim Jong-il, pasar saham Korea tiba-tiba jatuh dan nilai kurs meninggi. Tetapi pebisnis Korea bereaksi dengan tujuan yang lebih besar. Situasi ini sebagian mempengaruhi ekonomi Korea Selatan. Tetapi tidak berpengaruh jangka panjang, karena Korea Selatan memiliki dasar ekonomi yang kuat. Ini juga bisa menjadi kesempatan baik bagi warga Korea Utara untuk meningkatkan hidup dan mendorong persatuan damai. Kita bisa berkata bahwa di Seoul banyak yang berharap untuk kemerdekaan dan kedamaian, lebih dari masalah ekonomi. NTD News, Seoul, Korea Selatan Perayaan penghargaan kelestarian Jerman 2011 memberikan kehormatan bagi para pemimpin bisnis untuk kontribusi sosial dan lingkungan mereka. Sebuah proyek buatan anak-anak pun turut serta di acara ini. Berikut laporannya. Para pemimpin bisnis dan selebriti internasional mendapat kehormatan di penghargaan kelestarian Jerman 2011 atas komitmen mereka dalam menjaga kesehatan dan keadaan planet kita. Isu lingkungan hidup ini menjadi lebih penting dan relevan ketika kita semakin mempelajari tentang perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya alam. Perusahaan software Jerman, SAP AG, menerima penghargaan atas perusahaan yang banyak mendaur ulang. Kelestarian alam adalah bagian penting strategi kami seperti yang terlihat dari visi kami yaitu menolong dunia untuk berjalan lebih baik. Sir Clep Richard menerima penghargaan atas keterlibatannya di banyak organisasi sosial. Ini adalah filosofi hidup saya sebagai seorang penganut agama Kristen yaitu mencoba untuk menjadi sesuatu yang biasanya tidak bisa kita capai. Tahun ini anak-anak pun berpartisipasi. proyek global siswa 14 tahun Felik Finkbeiner, Plan for the Planet, awalnya adalah proyek sekolah untuk menyelamatkan beruang kutub. Menurut kami, ini adalah tentang masa depan kita karena kita akan menghadapi masalah lingkungan yang tidak terpecahkan pada masa sekarang ini. Organisasi Felik telah menanam 12 miliar pohon atau hampir dua pohon untuk setiap orang di planet ini. Epidemi misteri penyakit ginjal melanda penduduk miskin di kota Tebula Islas, Nicaragua. Penduduk setempat telah menyalakan polusi sebagai sebab dari tragedi ini. Di dataran subur Nicaragua, penyakit ginjal misterius melanda komunitas kecil penanam Tebula Isla dan telah mengkhawatirkan para penduduk di sana. Penyakit ini membunuh lebih banyak daripada HIV dan diabetes digabungkan dengan target utamanya adalah para lelaki pekerja ladang. Gula tebu merupakan tulang punggung perekonomian La Isla, tetapi resikonya cukup tinggi. Ada anak-anak dan orang sakit akibat penyakit ginjal kreatin dan kronis. Orang menjalani dialisis masih sakit. Kita tahu tidak akan ada yang mendapatkan sesuatu dari mereka, tetapi mereka akan menjawab Tuhan. Ini adalah beban berat bagi penduduk miskin kota. Mereka harus membuat keputusan sulit, yaitu menghidupi keluarga atau melindungi hidup mereka. Kami takut karena ini adalah satu-satunya area bekerja. Jika tidak bekerja, maka tidak makan. Epidemi telah membunuh begitu banyak suami. Pulau La Isla ini pun sekarang dijuluki Pulau Janda. Dr. Neri Olivas menyalahkan kondisi kerja. Ini sering terjadi pada pekerja tebu, tetapi tidak secara langsung berhubungan. Ini lebih berkaitan dengan lingkungan kerja. Saat memotong tebu, kondisinya sangat panas dan mereka tidak minum cukup air. Kontaminasi arsenik dalam makanan atau hal lain seperti insektisida bisa menjadi penyebabnya. Kami tidak bisa berkata pasti bahwa ini adalah penyebab penyakit ginjal kronis yang umum bagi orang di sana. Ekspor gula Nicaragua menghasilkan pendapatan 130 juta dolar di tahun 2010. Apapun yang menghambat industri ini akan menjadi kesulitan yang serius. Pemirsa, kami akan jadi sejenak. Simak berita selanjutnya, antara lain Harapan warga Jepang di tahun naga Sese Mistrit muncul di Expo Kinect Pemirsa, kembali bersama Fokus Dunia. Warga Jepang berharap di tahun naga 2012 segalanya akan membaik. Apa yang mereka lakukan untuk menyambut tahun baru ini secara simbolis? Simak bersama liputannya. Di banyak tahun 2012, warga Jepang mengucapkan selamat tinggal pada tahun kelinci. Jepang merayakan tahun barunya mengikuti kalender barat tanggal 1 Januari. Pada upacara penyerahan di Osaka, Kenjiro Nagase, ketua kebun binatang Tenoji, membawa kelinci putih mewakili tahun 2011. Sedangkan Kepala Menara Sutenkaku, Masaaki Nishikami, membawa semangkuk kuda laut mewakili tahun naga. Harapannya di tahun naga semua akan membaik. Dengan bencana gempa bumi dan tsunami di Jepang, kecelakaan nuklir, krisis mata uang Eropa, tahun ini melakukan apapun tidak ada yang baik. Kami ingin melihat tahun ini lari secepat kelinci melarikan diri. Nishikami berkata, tahun naga adalah pertanda baik. Saya percaya bahwa pemulihan ekonomi dan tsunami akan membaik di tahun naga. Acara tahunan ini diselenggarakan di Sutenkaku, sebuah menara dan pusat turis di Osaka. Industri perpanjangan garansi telah menghasilkan lebih dari 25 miliar dolar setahun. Beberapa ahli berkata orang-orang seharusnya menyimpan uang mereka dan melewatkan tawaran perpanjangan garansi ini. Ketika semakin banyak warga yang memiliki produk elektronik, melindunginya dengan perpanjangan garansi memiliki daya pikat besar. Tetapi dalam banyak kasus, membayar untuk perpanjangan garansi mungkin tidaklah masuk akal. Saya pikir apapun yang umumnya murah, mungkin di bawah seribu dolar. Anda sebaiknya tidak mendapat perpanjangan garansi, kecuali produk Apple. Pada dasarnya, Anda bertaruh sesuatu akan terjadi di perangkat Anda. Lebih baik Anda menyimpan uang tersebut untuk generasi terbaru produk yang hendak Anda beli. Ackerman berkata, produk Apple adalah pengecualian karena sulit untuk membetulkannya. Produk lain biasanya tidak perlu perbaikan. Data dari laporan konsumen berkata sepertiga dari komputer membutuhkan perbaikan, sementara mesin pencuci piring hanya 10 persen, dan kamera digital hanya kurang dari sepersepuluh. Jika barang tersebut perlu dibetulkan, biasanya masalah akan muncul di saat awal, saat garansi masih berlaku. Namun, ada baik yang untuk melihat jika garansi akan menutup kehilangan, pencurian, atau kerusakan akibat kecelakaan. Biasanya perusahaan kartu kredit akan menawarkannya jika barang dibeli dengan kartu. Steve Ebernetti, CEO dari Square Trade yang menjual perpanjangan garansi berkata, Pembeli bisa memilih. Kuncinya adalah konsumen harus menyadari bahwa mereka punya kontrol. Jangan merasa tertekan oleh petugas kasir yang berkata Anda sebaiknya jangan pergi tanpa garansi di saat musim belanja. Santai saja, Anda memiliki 30 hari. Anda bisa pergi ke Square Trade atau kembali ke Best Buy dan membeli garansinya nanti. Namun, beberapa orang tetap butuh perpanjangan garansi untuk kedamaian pikiran. Sesame Street dirombak untuk abad ke-21 dalam bentuk komputer game terbaru. Ini akan dapat membuat anak-anak berinteraksi dengan televisi dan diharapkan akan memperdalam konten pendidikannya. Ini adalah acara favorit bagi anak-anak, tetapi berbeda dari saat diperkenalkan 40 tahun sebelumnya. Sesame Street kini mengambil sebuah langkah digital besar. Acara pendidikan yang dicintai anak-anak ini sedang dibuat versi gamenya untuk Xbox Kinect. Game dari Microsoft ini telah mendunia sejak diluncurkan pada bulan November 2010. Dr. Rosemary Truglio adalah orang yang berada di balik penelitian dan pendidikan di Sesame Workshop. Ia senang akan potensi Kinect untuk menciptakan suatu pendidikan interaktif. Anak-anak berpartisipasi saat menonton TV, tetapi tidak bisa berinteraksi karena aksi mereka tidak berdampak pada program. Ini terus berlanjut, tetapi dengan Kinect se-Semi Street TV, ini sungguh berbeda, karena jika Anda tidak berinteraksi, karakternya akan membuat Anda berinteraksi. Proyek ini sedang diproduksi di Soho Productions milik Microsoft di London. Jerry Janssen adalah general manajernya. Televisi telah menjadi nomor satu atau dua bagi anak lima tahun dalam satu harinya saat ia mengkonsumsi media. Mirip dengan yang dilakukan Sesame Street 40 tahun yang lalu. Kami berpikir bagaimana cara membuatnya menjadi pengalaman kaya. Anak-anak sudah akan akrab dengan karakter terkenal dunia seperti Elmo dan Cookie Monster, serta grafer dari seri televisi. Kini mereka akan dapat menikmati sesuatu yang lain dengan kekuatan kamera, teknologi pengenal suara dan sentuhan. Walaupun dengan segala kecanggihan ini, Terry Fitzpatrick dari Sesame Workshop berkata, mereka akan tetap setia dengan misi tradisional Sesame Street. Janji video interaktif bagi kami adalah konsep bahwa seorang anak bangkit dari sofa dan berpartisipasi dengan aktif dalam konten pendidikan. Kami pikir menambahkan partisipasi dan keikutsertaan akan memberi dampak pendidikan mendalam. Fakta bahwa seorang anak dapat bermain game dengan konten video sungguh mengugah kami dan menambah lapisan yang tidak ada dengan TV biasa. Kinek Sesemi Streets TV akan diluncurkan musim semi 2012. Pengadilan Tiongkok menjatuhkan hukuman penjara pada seorang penulis oposisi karena pernyataan subversi. Censi dihukum 10 tahun penjara pada hari Senin setelah menulis esai yang mengkritik PKT. Inilah selengkapnya. Pengadilan Tiongkok menghukum 10 tahun penjara seorang oposisi karena menghasut. Menurut istrinya, Chang Chun Shen, Censi didakwa menulis 36 esai yang mengkritik PKT. Ia mempublikasikannya melalui situs Tiongkok di luar negeri. Istri Chen menjelaskan, pengadilan di Kuyang mendakwa Chen dan memutuskannya bersalah karena pernyataan subversi terhadap kekuasaan negara. Ia dihukum 10 tahun penjara. Di akhir persidangan, Censi berkata, saya taat hukum. Saya hormati keputusan pengadilan dan tidak akan naik banding. Tapi saya tak bersalah. Ia tetap pada pendiriannya. Chen pernah dipenjara sebelumnya selama 3 tahun atas dukungannya pada protes tahun 1989. Sejak dibebaskan tahun 2005, Chen telah menjadi penyelenggara forum organisasi HAM di Kuyang. Istri Chen berkata, dia terus berbicara meskipun berisiko. Seandainya pemerintah ingin demokrasi dan kemajuan, Anda butuh orang untuk mengkritisi kebijakan mereka. Itu bukan untuk menggulingkan Anda, menumbangkan Anda. Dapatkah dia melakukan itu? Apa ia memiliki pasukan? Polisi? Pengadilan? Hanya kertas dan pena? Dapatkah ia menghasut Anda? Apa Anda sudah rapuh? Jadi yang mereka katakan sangat naif, tidak masuk akal. Pernyataan subversi sering digunakan untuk menghukum para oposisi yang kritis terhadap Partai Komunis Tiongkok. Pengadilan jarang mendukung mereka, khususnya bagi yang dituduh berpolitik. Piala Dunia Perakit Kunpla pertama kalinya telah diadakan di Hongkong. Kompetisi rakitan untuk tema hiburan robotaksasa ini telah semakin populer di sana. Kita simak selengkapnya. Gunpla adalah hobi menarik bagi banyak orang, yaitu membangun model futuristik dari fiksi ilmiah mobil Gundam Jepang. Sekarang ada kompetisi resmi untuk penggemarnya. Hadiah pertama diraih peserta dari Malaysia, Ho Yeek Yin, yang telah mengerjakan model ini selama enam tahun. Menurut salah satu penyelenggara, Ho menang karena kreasinya begitu ekspresif. pesaing lainnya berasal dari Jepang, Italia, Australia, dan Filipina. Yang satu ini model aslinya saat di luar angkasa. Banyak orang memakai model luar angkasa, jadi saya coba buat sedikit berbeda. Menjadi seperti saat di bumi, menggunakan empat kaki. Saya rasa ada perbedaan di sana. Bandai si pencipta Gundam adalah perintis penyelenggaraan kompetisi Ganpla ini. Diperkirakan ia akan menjadi tradisi tahunan yang meriah. Pemirsa, kembali kami akan cedas cinak. Jangan kemana-mana, simak berita selanjutnya. Antara lain, mainan antik untuk tahun baru muncul di Pasar Loa. Seniman Jalanan Hong Kong Sekarang kami akan membawakan sebuah kisah jurnalis, penulis, dan aktivis Ham Polandia yang berangkat menuju medan perang ke Kem Pengungsi. Mencari Inspirasi dan Ketidakhadilan. Koresponden kami melaporkan. Misal Orsis Swoski, jurnalis, penulis, dan aktivis Ham Polandia, cenderung untuk menemukan kisah menarik di tempat yang tidak biasa. Penulis buku Bebaskan Tibet, Bebaskan Tiongkok ini berkata, untuk mendapat kisah terbaik, Anda harus siap keluar dari kenyamanan rumah. Pada 2008, pekerjaan Hamnya membawanya bekerja di Georgia, negara bekas Uni Soviet. Saya datang ke Georgia karena perang. Rusia menyerang pada 8 April 2008, sama dengan saat digelarnya Olimpiade Beijing. Saya terkejut oleh kebrutalan Rusia. Mereka menghancurkan rumah pribadi, bahkan mencuri dari kamar mandi, serta menangkap orang-orang di tengah malam. Beberapa tahun kemudian, misal bertemu Dalai Lama saat pemimpin Tibet itu berkunjung ke Polandia. Petualangan barunya pun dimulai. Setelah datang dari Georgia, membantu kemanusiaan di sana dan membuat laporan untuk Parlemen Eropa, saya bertemu dengan Yang Mulia Dalai Lama di Parlemen Polandia. Saya bertanya apakah boleh pergi ke kem Tibet di India, serta membuat laporan bagaimana kehidupan mereka di kem pengungsian di India. Ia berkata, saya akan sangat disambut. Silahkan datang. Itulah sebabnya saya pergi ke India. Saat mendokumentasikan kem pengungsi Tibet di sekitar Daramsala, India, misal menemukan sebuah kisah yang tidak biasa. Selama bekerja di kem Tibet, saya menemukan kisah menarik seputar seorang kolonel yang menjadi anggota pasukan pendudukan Partai Komunis Pertama di tahun 1950-an. Saat dia menyadari apa yang dilakukan Tiongkok pada orang-orang Tibet, dia berbalik membelah orang-orang Tibet. Ia bertempur sebagai sekutu Tibet dan melindungi Dalai Lama melarikan diri ke India. Ketika dia pergi dengan Dalai Lama dan rembongannya ke India, dia menetap di sana, mempelajari ajaran Tibet dan memiliki seorang istri asal Tibet dan meninggal di sana. Misal berkata, yang menginspirasi dirinya adalah kesadaran hati sang senior militer Tiongkok itu untuk mengikuti hati nuraninya. Di Dharamsala, saya bertemu penulis buku kolonel Tiongkok itu. Saya sangat gembira karena dari awal saya tahu ini adalah kisah yang luar biasa. Dia menulis buku dalam bahasa Mandarin dan Tibet tentang kolonel Tiongkok. Misal sekarang membuat dokumenter tentang kisah sang kolonel. Senario disesuaikan dengan kisahnya. Misal menemukan kisahnya sangat menarik, sehingga ia berharap untuk membuatnya menjadi film fitur. NTD News, Warsawa, Polandia. Pasar luak tradisional Moskow dibuka untuk yang ke-23 kalinya. Koresponden kami mendengar banyak kisah dari barang-barang pesta antik ini. Bagi warga Moskow, ada kisah baru seputar barang antik di Festival Pasar Luak ke-23 ini. Selain barang antik, kolektor Rusia dan Eropa membawa koleksi barang natal mereka ke sini. Pemilik proyek ini memperlihatkan koleksi bros antiknya yang berbentuk pohon natal. Sebuah pohon cemara adalah tamu terhormat di liburan tahun baru. Pohon natal pertama kali terlihat di Moskow pada tahun 1936. Santa Claus versi Rusia Detmores pun muncul di saat itu. Sebelum itu, di musim dingin, karakter Jack Frost terkenal di Rusia dan figurnya dapat dilihat di kartu ucapan pada awal abad ke-20. Perayaan tahun baru di berbagai tempat dimulai di tahun 1960. Mereka menghiasi pohon natal dan membuat kostum dan topeng yang terbuat dari bahan bubur kertas. Setiap tahun, model topeng yang ada tetap sama dan anak-anak sudah mengenalinya. Karena ini warisan dari generasi ke generasi. Selain barang antik, ada juga penemuan terbaru seperti Kaleidoscope 3D Senia. Para pengunjung dapat melihat mainan dari kertas, kaca, wall, mainan figur plastik, lampu hiasan, dan hiasan retro tahun baru di sini. Mongkok di Hongkong dikenal sebagai daerah yang memiliki penduduk terpadat. Namun, kurangnya area tidak menghentikan seniman jalanan untuk menunjukkan bakatnya dan bahkan mengumpulkan penggemar. Mari kita lihat. Hongkong mungkin tempat terpadat penduduknya di dunia. Namun, banyak seniman jalanan berhasil menemukan area untuk menunjukkan keahliannya. Musisi jalanan ini telah tampil di jalan Sayung Choy Selatan selama lebih dari enam bulan. Band ini sudah memiliki lebih dari seratus penggemar. Saya tidak menduga dukungan seperti ini dari mereka. Beberapa tinggal jauh dari sini, tapi mereka sangat antusias. Ada yang khusus datang sejak hari pertama kami ada di sini. Beberapa seniman bahkan datang dari negara lain untuk memanfaatkan sibuknya jalanan di Hongkong. If seniman jalanan dari Kanada berkata, terkadang kerumunan di sekitar pemain dapat menyebabkan masalah. Masalahnya, kebanyakan tempat sangat padat dan banyak orang. Jalan Sayung Choy Selatan terletak di daerah perbelanjaan populer Mongkok yang berpopulasi 130 ribu orang per kilometer persegi. Ini adalah daerah terpadat di dunia dan tidak memiliki hukum pada seniman jalanan. Burung kiwi putih langka menetas baru-baru ini di pusat satwa liar di Selandia Baru. Burung ini merupakan simbol nasional negara Selandia Baru. Seekor burung kiwi putih langka kedua menetas di pusat satwa liar Gunung Pukahabrus di Wairarapa, Selandia Baru. Burung pertama menetas di bulan Mei 2011. Burung ini diberi nama Mauriora yang berarti terus hidup dalam bahasa mauri. Induk keduanya adalah burung kiwi coklat dari Pulau Utara yang membawa gen resesif putih. Darren Pitts memeriksa kesehatan Mauriora. Matanya terlihat bagus, lebar dan cerah. Paruh agak mematok, menggeram dan mencoba menendang saya. Semua tanda burung yang sehat. Telur lainnya dari sarang yang sama masih dalam inkubator. Penjaga hutan berharap kiwi putih ketiga dapat menetas. Burung seukuran ayam negeri ini merupakan simbol nasional negara Selandia Baru. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Fokus Dunia dapat Anda simak di website kami indo.nddtv.com Saya Maria Kristina bersama sekenap tim redaksi Fokus Dunia undur diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali minggu depan. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!